Selamat datang di channel MJ Official Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian cara membuat aplikasi voting digital terbaru 2025 hanya dengan menggunakan Google Apps Script. Dengan aplikasi ini, kita bisa membuat sistem e-voting yang sederhana, namun powerful, cocok digunakan untuk pemilihan OSIS di sekolah. Voting, kegiatan, kampus, organisasi, komunitas, bahkan acara kecil lainnya. Yang menarik, aplikasi ini 100% gratis. Tidak perlu bayar server tambahan dan langsung bisa diakses secara online. Data voting akan otomatis tersimpan di Google Sheets, jadi lebih aman, transparan, dan mudah dianalisis. Untuk mendapatkan password script gratis ini cukup nonton dari awal sampai akhir, jangan di-skip karena nanti akan ada password muncul di bawah video. Password akan muncul di bawah, di dalam video. Password terdiri dari 8 digit angka dan akan muncul secara terpisah, dipisahkan menjadi 4 bagian. Cara memasukkan password. Password akan muncul 4 kali di dalam video. Untuk menggunakan passwordnya, yaitu password pertama, password kedua, password ke-3, dan password ke-4 digabung menjadi 8 digit angka yang nanti bisa dipergunakan untuk membuka file WinRAR yang telah di-download pada link yang kami sematkan di deskripsi. Aplikasi ini dilengkapi dengan dua role akses, admin dan user. Di sini admin bisa menambahkan kandidat yang nantinya akan ditampilkan pada nama kandidat yang akan di-voting. Setelah berhasil ditambahkan, maka kandidat akan ditampilkan pada daftar kandidat. Dapat dilihat pada menu dashboard, total kandidatnya telah bertambah. Sekarang kita coba lakukan voting. Di sini telah kami tambahkan informasi untuk mengkonfirmasi pilihan. Jika telah yakin, maka pilih. Ya. Voting berhasil dilakukan dan status tombolnya sudah berganti menjadi sudah memilih. Yang menandakan untuk satu user hanya bisa memilih satu nama kandidat. Pada menu dashboard juga sudah berubah. Informasinya menjadi sudah voting. Hasil dan analisisnya juga berubah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menambah kandidat yang dua cara. Masih sama yaitu dengan klik tambah kandidat. Terima kasih telah menonton! Kita coba untuk menambahkan user baru untuk melakukan voting. dengan kandidat yang lain. Terima kasih telah menonton! Pada daftar pengguna terdaftar telah dilengkapi dengan status voting Jadi admin bisa mengetahui siapa saja yang telah melakukan voting dan yang belum voting Kita coba login menggunakan user yang baru saja ditambahkan Dapat dilihat bahwa user ini statusnya belum melakukan voting Kita coba melakukan voting untuk user baru Voting berhasil dilakukan Informasi yang ditampilkan juga sudah berubah secara otomatis Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sekarang dapat dilihat persentasenya dari dua Kandidat hasilnya sama-sama mendapatkan pertama suara dengan jumlah persentase 50% Status votingnya juga sudah berubah menjadi sudah voting Terima kasih telah menonton! 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 Ini adalah langkah untuk memasang scriptnya Terima kasih telah menonton! 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 Jika menggunakan Excel yang ada di dalam WinRAR Maka ubah menjadi formatnya Menjadi spreadsheet dengan cara memilih Simpan sebagai Google Spreadsheet Jika formatnya telah menjadi spreadsheet Jika formatnya telah menjadi spreadsheet Maka akan terdapat menu ekstensi Pilih Apps Script Salim dan tempel semua isi kode GS yang ada di dalam WinRAR ke tempat ini Terima kasih telah menonton! Tambahkan juga indeksnya lalu salin Dan tempelkan semua isi indeks ke tempat ini Untuk penulisan indeksnya harus sama Jika tidak sama maka akan error Jangan lupa untuk menyimpannya Dengan mengklik gambar save Spreadsheet ID nya ini harus disesuaikan Dengan ID spreadsheet masing-masing Karena setiap spreadsheet Mempunyai ID yang berbeda-beda Pada URL ini Terdapat ID nya Setelah D sampai karakter ini Untuk folder ID nya Untuk folder ID nya juga harus disesuaikan Dengan ID folder masing-masing Dengan ID folder masing-masing Untuk menjalankan aplikasi Pilih deployment baru Ikuti langkahnya sesuai yang ada di video ini Terima kasih telah menonton! Aplikasi telah siap digunakan Mersi telah di j Manual i terkini 후-dapat Setelah dכש Terima kasih telah menonton! Mersi telah ada 3 Amin Sudah PedCene Moj celular Air Dan selamat menikmati selamat menikmati